Dada terasa nyari adalah kondisi yang perlu diperhatikan meskipun bisa mengalami keluhan seperti hilang timbul, namun pentingnya mendeteksi sejak dini. Dikutip dari Tripun Health, nyari dada biasanya terasa pada bagian kanan, kiri, ataupun tengah. Kondisi ini seperti adanya tekanan pada dada yang terasa tertusuk dan perih. Gejala nyari dada yang dirasakan setiap orang berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Meskipun begitu, ada gejala umum yang sering terjadi mulai dari sesak nafas ringan hingga nafas berat. Sesak nafas tersebut bisa disebabkan dari kekurangan oksigen. Maka perlunya mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengetahui penyebab terjadinya sesak nafas. Salah satunya yaitu penyakit asma yang bisa memicu sesak nafas timbul berulang. Untuk gejala yang mengarah ke kardiofaskuler atau jantung berada di sebelah kiri. Apabila merasakan rasa nyari dada, terus-menerus sebaiknya segera diatasi dengan konsultasikan ke dokter ahli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Heart selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!